Pemilu serentak 2024 akan menjadi pemilu yang paling berbeda, pasalnya para pemilih akan didominasi oleh kelompok usia muda. Menurut Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi, kelompok ini mencapai 60% dari jumlah peserta pemilih suara sah. Yang berasal dari generasi Z atau generasi milenial. Untuk itu, suara generasi muda menjadi penentu arah masa depan bangsa. Yuk dengarkan tanggapan suara pemilih pemula dalam menyalurkan hak suara mereka di Pemilu Serentak 2024. Kalau antusias tentunya senang banget ya, karena sebagai pemilih pertama dan Vina juga ngerasa dalam pemilihan pertama ini suara Vina tuh bakalan dipakai. Sangat luar biasa, karena besok adalah hari pertama saya bisa memberikan hak suara saya sebagai warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan pemilihan terperai. Sias, kenapa? Karena akhirnya saya dapat ikut serta dalam pemilu kali ini dan saya dapat menggunakan hak suara saya dalam pemilu ini untuk menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Seperti apa? Of course kita butuh yang jujur, bijaksana, terus tentunya yang peduli banget sama Gen Z karena kita juga tahu pemuda itu yang menentukan masa depan kita kayak gimana ke depannya. Dan kita juga butuh sosok yang peduli dengan pembangunan ke depannya. Saya butuh sosok pemimpin yang tegas dan menempati janji juga untuk pada masyarakat. Saya butuh sosok orang yang jujur, kemudian bertanggung jawab, tidak korupsi, dan yang pastinya bisa mengikuti di tiap zaman dunia ini. Karena kita bisa tahu kalau dunia ini nggak akan di sini-sini aja. Dunia ini akan berkembang terus, apalagi yang namanya teknologi. Jadi saya mau menuruti sosok orang yang bisa mengikuti zaman sehingga masa depan kami di anak muda juga tidak akan terganggu. Dari segi kebijakan, yang kami perlukan adalah untuk membuka doang pekerjaan untuk masa depan kami yang lebih baik. Mungkin kalau untuk kebijakan kami sebagai anak muda, apalagi saya sendiri di bagian kuliner, itu tuh butuh yang namanya pekerjaan yang pastinya. Pekerjaan di bagian wisata yang lebih luas, sehingga itu tidak mengganggu di bagian kami anak genzi yang bisa menginspirasi dan memberikan banyak inovasi di bagian bidang kami sendiri. Yang dapat mendukung masa depan saya, tentunya saya dari siswa pariwisata, saya membutuhkan lapang kerja di bidang pariwisata yang luas. Jadi sehingga kami yang pada dasarnya adalah anak pariwisata dapat langsung terjun ke dalam dunia pariwisata secara mudah. Saya dari Gen Z membutuhkan pemimpin yang pro pada rakyat kecil, tentunya kami di Gen Z juga butuh peluang pekerjaan. Semoga berjalan dengan lancar, kemudian semua orang juga sehat dan tidak ada yang namanya perkelahian. Untuk harapan, untuk pemilihan besok, semoga damai, tidak ada perdebatan antara para calon paslon, apalagi para pendukungnya. Teman-teman Gen Z, besok jangan golput, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Terima kasih telah menonton!